Hai usah banyak kecoh Coba tuh yang udah aku bilang ya sih ya main game ini tuh harus Eh main 4 games ini tuh Ngedeco-deko aja Halo temen-temen, kembali lagi dengan aku Sirasha, welcome back at me Kan temen-temen, kita bakalan kembali bermain game free Di sini kita gak nge-review dulu Tapi di sini aku bakalan Ngebagi tips and trick Cara bermain baretta dengan gampang ya guys Dan ini juga aku bakal nyobain solo squad pake baretta Dan BTW aku nih sebenernya udah lama gitu guys Ya gak main pake baretta Jadi di sini itu aku bakal nyobain lagi nih temen-temennya Dan aku juga bakal, ya sedikit-sedikit lah Tipis-tipis lah Aku ngasih saran ke kalian cara pake baretta gimana Jadi di sini temen-temen ya Aku bakalan nyobain solo squad pake baretta guys Dan di sini aku mau kasih tau juga ke kalian ya guys ya Buat kalian yang mau nanyain skill baretta tuh Yang kayak gimana guys ya Aku kasih tau Nah ya tergantung sih temen-temen dari kalian mau mainnya tuh Barbar ya Sebenernya nih kalo misalnya aku ya pake baretta Sebelumnya ya waktu aku devosive mortal tuh Paling penting sih skillnya dulu sih temen-temen ya Ya paling kalian di sini butuhnya tuh si Rafael ini guys Jadi antara si siapa namanya Si Moko, Alvaro, sama si siapa sih Maro Itu tuh berguna banget sih temen-temen menurutku Ya paling kadang-kadang sih kalo dulu aku ya guys ya Ngeganti Maro gitu Ngeganti Maro Dengan Steffi Steffi tuh buat kalo misalnya kita kena-kenok pake Rafael Itu tuh bisa melambatkan Apa? Melambatkan Melambatkan Ini gitu guys ya Temen kita mati gitu guys ya Nah itu dulu guys Tapi sekarang menurutku karena pasti backupnya cepet ya guys ya Kalo kalian temennya backupnya cepet atau mainnya dua-dua Aku saranin ya gak usah pake Steffi gitu guys ya Kecuali jauh-jauhan gitu mainnya ya guys ya ngesplit-ngesplit gitu guys Nah ini dia nih guys dulu Aku paling suka tuh pake Maro, Alvaro, eh Maro Terus si apa sih namanya Rafael sama si Moko Dan untuk skill aktifnya sih Aku tuh dulu sering pake si ini guys Sekarang ya guys ya Yang lagi meta tuh Iris Nah tapi dulu aku itu pakenya tuh si ini Tau guys Si bisa Tatsuya Guys ya bisa Tatsuya Dulu tuh aku Homer ya Aku Homer Dan sekarang tuh menurutku lebih pentingnya tuh si Iris ini gitu guys ya Dan untuk larinya Aku sih gak terlalu pentingin larinya guys ya Karena kita Kalo misalnya pake Apa? Kelly sama Gamay Kelly tuh Itu perbedaannya cuman berapa meter lagi sih Yang gak terlalu berguna sih menurutku Dan Yap aku tuh dulu juga pakenya Falco Nah sekarang itu udah bukan Falco guys Kalo orang-orang sekarang pakenya Arfon Ini tuh biar kalian kalo mau ambil obstacle Ini tuh kalian bisa ngelacak pake ini gitu guys Tapi karena aku jadi mainnya solo squad Jadi aku bakal pake itu ya guys ya Pake apa namanya Pake Falco gitu guys ya Disini langsung aja guys kita solo squad gitu guys ya Aman aja gitu guys Solo squad pake baretta tuh sangat-sangat ZPC lemon square jet ya guys ya Oke langsung aja Oke temen-temen kita udah baru dalam gamenya dan disini kita langsungnya lompat di Fusion gitu guys ya disini kita bakal barbar menggunakan skin tereskin terbaru Maksudnya disini kita bakal barbar guys ya Kita pake double baretta guys ini tuh tips and tricknya guys ya Kita dapet di bagian sini nih Kalian lihat map guys ya itu ada mobil guys Langsung aja kita pake Odilnya gitu kan guys Ini tuh pure semuanya tuh skill ini guys ya Skill apa namanya Skill support gitu guys Jadi kalo misalnya kalian adu mekanik face to face gitu Kayaknya kalah deh kalo misalnya adu badan gitu kan Kalian kalah guys karena lawan kalian bisa aja Hayato Sebelum-belum banyak guys ya Jadi susah gitu guys ngobrol nih Jadi kalian menurutku hindari war early gitu guys ya Karena war early itu sangatlah berbahaya guys Apalagi kalian support gini guys Kecuali kalian menang senjata gitu kan Tapi kalo kalahnya percuma juga sih wak Kalo kalian ngelain itu senjata bagus Tapi kalian kalahnya percuma juga lah Mati aja lah Nah kemana sih bang ini Kita cari pareto Masihnya dorong di daerah 1-2 Ada bujuh fit Tapi kan tetap santai Nah kan kebetulan segi 2 ya gitu Tetap tenang disini kita gak punya keli Nah kan bener kan guys dari arah sana kan ada kan Tapi kalian pura-pura gak tau aja guys Kok dia tau aku gak tau juga bang Yuk kita disini fokus nyari bareta tuh aja sih guys ya Nah kita udah dapet satu bareta Habis itu kita nyari satunya lagi guys ya Nah kalo kalian pakai bareta saranku sih kalian mainnya ngedekoy-dekoy aja guys ya Jangan face to face kayak langsung aja aduh jam sujam 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 gitu guys Jangan guys kalian misklik Sekali aja tuh lawan orang face to face mati kalian guys Jadi intinya Maka bareta gak boleh panik Gak boleh misklik Satu ya Oke guys Makanya kita harus menjaga jarak Sekarang kita butuh satu bareta Ini segitu kita buang aja guys ya Gelirah gak dicari aja Nah ini dia guys ya Udah kita udah double bareta guys Cara Cara pakai bareta itu Santai Santai Gimana abang santainya Lihat ya Nih kalian lihat guys ya Musuhnya tuh sisa Sisa 27 guys Santai Sekarang masih bisa kill 20 Udah bisa aja Nah ini dia Nah tuh kan Harus harus pasti harus pasti nih mbak ya Nah kena katu Kan ada satu ketua Tembak Kok gak kena-kena sih bang Santai Kita harus santainya Bang kok gak kena-kena sengaja Ini kita kasih hidup aja Tapi gak usah lagi Sya Uang tenaga nanti Kok turun sih bang Satu ya Nah ini tuh bakalan mudahkan sebuah guys Karena kita pakai Ini guys Alvaro Eh Alvaro Rafael Jadi cepat mati guys Ya Kalau Kerap Kalau kalian gak mau cepat mati Amar Rafael Kalian bisa pakai capella guys Capella tuh bisa melambatkan orang mati Gitu bisa Tapi lebih cepat dari biasanya Maklub lah Tuhan counter Nah habis itu kalian pergi ke garisot Habis kalian tuh kalau mau adu-adu sama orang tuh ya lawan SG ya Kalau tuh mainnya ngepik-ngepik aja guys Ngepik eh keluar Keluar Masuk keluar Masuk keluar Masuk gitu Terus aja guys Kalian Kalau mau lawan ini SG2 Disini musuhnya Sisa 12 Tersantai Nah itu ada orang Di depan kita guys ya Nah itu namanya ini guys ya ngasih kaget musuh ya Nah kok gak kena-kena sih bang Iya sengaja Ya udah Kalau Ada yang gak tau kita kita bisa kekir kalanya Nah habis itu kita langsung beli musuh guys Jadi kita bisa tau musuhnya dimana gitu guys ya Itu namanya teknik musuhnya PA Kita langsung kejar aja guys Kalian tuh tetap santai gitu bermain baret Nah sekarang kalian tinggal nikmatin aja ya guys ya gameplayku Gak usah sekarang aku banyak kebacot lagi guys Kalian tinggal nikmatin aja ya gameplayku Nah ini apa sih bang namanya Ametrik Ini apa bang Nah liat aja kalian Aku liat aja Bisa banyak kecok Seperti yang udah aku bilang ya sih ya main game ini tuh harus Eh main 4 game ini tuh harus ke dekoy dekoy aja Masuk kebacet Ah Rata satu squad Itu dia guys apa kata aku guys Ya kalian tuh kalau mau main baretel tuh mainnya dekoy dekoy aja Disitu satu squad full loh Satu squad full rata ya di tangan kita Bang kokilnya dikit Ya guys karena kita nyari baretel gak segampang gitu guys ya Udah dapet baretel musuhnya guys yang yang hilang lagi guys Ini tetep takut ya guys ya Tetep nembak gitu Nah disini kalian kalau mau yang lebih bagus tuh kalian bisa pake AWM sama baretel Jadi sekali hit AWM sekali hit baretel itu fix mati Kalau nggak mati Nah apa aku bilang isya Itulah bagusnya kalau AWM kesini baretel Seperti mati gila itu Tetep sati sekaliannya nggak bisa ketua namun soalnya pake rafael gitu ya Kalau pake apa headshot denger step ya harunya Jadi kalian bisa ambil kanan bisa ambil high ground batin Nah dia dari beli-beli guys dari beli-beli tuh kelihatan semua ya Nah itu gak kena sengaja guys kita kerta ya Nah pastinya ngeliat kita kita langsungnya shotin dia 1,2,3 ke N Aku gak kena kena orang Killing spray Satunya lagi ada di rumah sini guys Tapi kalian gak boleh fokus sama satu orang aja guys Jadi kalian bisa aja dibokongin gitu Jadi kalian kepal-kepalnya dibelakang kalian gitu ya Terima kasih gila ya guys ya Abis itu kita lompat ke arah Nah tuh liat ada orang ya satu orang Tapi santai kita sengaja kabur ke arah sini Kalau dia mau masuk Sona kita udah siap siaga gitu Di arah sini Tapi disini gak ada orang juga Jain bilang aku sini dia ke Sona Ya aneh kan ada lagi ini Musuhnya juga aneh guys Sona lambat ya guys ya guys Sambil nunggu deh kita lihat-lihatin yang lain dulu aja guys Nah gantung Sekarang kita gak tembak Itu nemarknya yang pasti aja guys ya Nah itu ya semaksud ke nemarknya tuh yang mudah pasti aja Udah pasti mati Udah pasti mati gitu loh Nah kita udah kill 12 nih Nah ini dia nih wajib mati nih wajib mati dia Masa tweet Kalau bisa aja Kalau bisa aja yang turun deh Gisya sih Bang kok gak mati sih Wajib mati Gak apa-apa guys Lagi kita jatuh Biar kita bisa ngambil belakangnya guys Ini dia udah Nanti dia mau mengarahin Dia mau kemana guys ya Nah ini orang mau looting Nah ini orang pintar Orang pintar sejakat raya Udah tau ada musuh malang looting lagi dia guys Guys Emang guys Buat cilap tuh sekarang tuh looting nomor 1 Udah guys sebenernya gampang banget kan Maka baretta Oh maybe kill 12 ini 14 Eh 15 15 Kalau udah 22 Ini aku gak tau Nah ini Ini mati nih Udah pake itu Nah ini dia guys Segunanya kiris Aku dari tadi gak pake kiris Nah itu masuk semua sebenernya Demingnya hitup Tapi tuh Kadang Kiris tuh ngebak Itu dia guys gak enak ngekiris tuh Kadang ngebakannya topi gitu Bacau dia mau Aku yang ingin Tuhan mati-matih tuh orang Wah ini orang 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 aneh ya bisa pakai senjatanya nah kalian kalau di pres gitu kalau usahakan ngambil obstacle yang permanen gitu bisa yang permanen tuh contohnya kayak gini ini nggak bisa dihancurin objek bermain nah sekarang kalian tinggal mainin deko yang tinggal main kepi-kepi kan bisa lepas ini terus udah ready mati kawak ngomong mati-mati si bang tue siang-siang-siang sekarang kau enggak tinggi sisi itu orang ini kalian tatakin terus aja tatakin itu dihancur rancun terus agis ya biar kepalnya tuh habis ya kan kamu natakin gini tetap santai juga ya guys nah ini mati udah fix udah gampang eh yang kanan ini belum mati ya nah itu namanya apa sih bang nah begini sih cara masih baretan ngelawan orang-orang kayak gini ya udah nanti gampang banget dan guys make bareta itu makanya ayo cobain sekarang kita langsung buh ya key 15 keo itu kita lamanya tuh nyari musuhnya sebenarnya kita bisa kill 20 sebenarnya guys ya tapi ya udah ya jadi sampai sini dulu aja video kali ini kalau kalian suka aku tips-triks pake baritac monument pakai yang lain sama nilai jv guys bye bye b önemli